untuk menjaga ketahanan pangan terutama di bidang sektor pertanian. Nama saya Muhammad Akbar, berasal dari Sulawesi Selatan yaitu daerah Sopeng. Kebetulan saya ada di Kebun Hidroponik yaitu beralamat di Desa Bunga Jaya, Kecematan Pelangga, Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan. Alasan saya buat hidroponik ini yaitu untuk menjaga ketahanan pangan terutama di bidang sektor pertanian. Awal berdirinya usaha hidroponik saya ini yaitu pada 2020 bulan 5. Semenjak itu saya melakukan usaha hidroponik ini bersama keluarga saya yaitu Om Aji, selaku pemilik lokasi ini. Kalau kita berbicara dari awalnya, saya belajar itu saya membuat luas bangunan dulu 4x5 yaitu dengan jumlah lubang sekitar 320 lubang Dengan kapasitas produksi sekitar 20-30 kg per minggunya. Kalau ditotalkan bulan sekitar 60-80 kg, kalau bagus-bagusnya 80 kg. Kalau dia punya saat ini kapasitas lubang semenjak berdirinya usaha hidroponik ini, sekarang sekitar ada 5.000 lubang tanam disini. Produksi sekitar kalau saat ini sekitar 300 kg per bulannya. Kalau untuk pemasaran, saya pertama kali yaitu melakukan promosi di sosial media dengan cara mengupload kegiatan saya atau sayur-sayur saya ke sosial media seperti Facebook, WA, dan teman-teman. Kalau konsumen bermacam-macam, seperti ada dari teman hidroponik sendiri dan penjual burger, penjual kebab dan reseller yang menyuplai sayur ke supermarket. Keunggulan sayur hidroponik yaitu, kita lihat sayur hidroponik itu bebas pesticida. Kenapa saya bilang bebas pesticida? Karena sayur hidroponik tidak disemprot dengan pesticida seperti racun-racun pada tanaman konvensional. Dan dari segi rasanya memang sangat lebih enak daripada sayur di konvensional. Kalau untuk berbicara dengan omset per bulannya di kebun saya ini dengan kapasitas 5.000 lubang, kalau lagi bagus-bagusnya panen itu bisa sampai 350.000. Kalau lagi bagus-bagusnya matahari dan tidak ada kena penyakit, saya bisa dapat itu kalau kosor sekitar 7 jutaan. Untuk anak-anak muda seperti saya atau teman-teman yang ada di luar sana, mari kita berusaha. Yaitu dengan cara melihat potensi daerah kita atau potensi-potensi yang akan datang. Seperti yang ada di belakang saya, di samping saya ini yaitu sayur hidroponik. Kenapa saya berniat untuk mengajak teman-teman, terutama pemuda-pemuda yang ada di sana, di luar. Bisa membuka lapangan pekerjaan terutama itu. Seperti memanfaatkan anak-anak muda yang ada di sekitar sana yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah ini saya bisa jelaskan keunggulan dan keunggulan dari petani hidroponik daripada melakukan petani kompresional. Salah satunya kita tidak memakai media tanah. Karena kalau di petani kompresional kita masih mengolah tanah, membajak tanah, bisa ada kotor-kotoran. Beda kalau di dunia hidroponik. Hidroponik itu hanya kita, media-nya air. Untuk mengaliri tanaman secara terus-menerus sampai panen. Perlakuan saya di kebun hidroponik ini dari semai sampai panen itu, saya melakukan pembibitan, terus melakukan perpindahan, dan merawat seperti saat ini. Dengan cara itu saya mengatur air di dalam tandon, yaitu melakukan cek seperti cek PPM, unsur nutrisi yang ada di dalam tandon, yaitu sudah cukup untuk tanaman apa belum. Dengan cara mengontrol setiap pagi dan sore hari. Bicara petani milenial, jangan malu jadi petani. Itu slogan saya juga di sini, jangan malu jadi petani. Karena petani itu tidak selamanya kotor, seperti yang saya lakukan pada tempat saya ini di dunia hidroponik. Dan jangan malu ketika kita melakukan usaha-usaha yang sifatnya sederhana. Dan jangan malu ketika kita gagal dan selalu mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan belajar-belajar ketika kita ada kegagalan dalam usaha. Tapi yang harus ditanamkan untuk berusaha itu salah satu ya perbaiki niat dan keinginan untuk melanjutkan usaha yang kita akan kelola seterusnya. Jangan lupa subscribe Pejuang Pangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.